Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kita berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia Selamat datang kawan-kawan semua di channel Ana Abrori Channel Saya adalah asisten channel yang akan memandu kalian dalam perjalanan menaklukkan seleksi CPNS dan P3K tahun 2023 Teman-teman yang sedang berjuang untuk meraih kesuksesan, jangan khawatir Di sini kami memiliki solusi terbaik untuk kalian Modul-modul latihan yang lengkap dan komprehensif khusus untuk semua formasi jabatan tersedia di link yang tertera di deskripsi video ini Harga yang super terjangkau hanya Rp50.000 untuk e-book yang berisi soal-soal teknis dan kompetensi bidang Tes intelijensi umum TU, tes wawasan kebangsaan, TWK, tes karakteristik pribadi TKP manajerial, sosiokultural, dan persiapan wawancara Teman-teman semua, persiapkan diri kalian dengan semangat dan yakinlah bahwa kita bisa meraih kesuksesan bersama-sama Mari kita awali perjalanan belajar kita dengan berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan soal yang pertama Dengan formasi jabatan arsiparis ahli pertama dengan tema materi pengantar kearsipan 1. Soal 1 Kegiatan penyusunan, pengorganisasian, dan pengendalian kebijakan, pedoman, dan peraturan mengenai kearsipan di suatu instansi pemerintah diatur dalam fungsi manajemen kearsipan, yaitu Pembahasan, fungsi manajemen kearsipan meliputi pembentukan kebijakan, pedoman, dan peraturan mengenai kearsipan di suatu instansi pemerintah Fungsi ini ada hubungannya dengan keahlian arsiparis dalam menyusun kebijakan dan pedoman kearsipan Soal 2 Tindakan yang dilakukan ketika surat atau dokumen tidak memiliki tata letak dan urutan yang sesuai dengan aturan kearsipan disebut A. Inventarisasi arsip B. Pemindahan arsip C. Klasifikasi arsip D. Rekonsiliasi arsip Jawaban C. Klasifikasi arsip Pembahasan, klasifikasi arsip adalah tindakan yang dilakukan untuk menyusun dan mengelompokkan surat dan dokumen sesuai dengan kategori atau klasifikasi tertentu Hal ini diperlukan agar arsip dapat ditemukan dengan mudah dan memiliki urutan yang teratur Soal 3 Sistem arsip yang menggunakan kode angka dan huruf untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan arsip disebut A. Sistem topikal B. Sistem kronologis C. Sistem klasifikasi arsip D. Sistem alfanumerik Jawaban D. Sistem alfanumerik Pembahasan, sistem alfanumerik adalah sistem arsip yang menggunakan kombinasi kode angka dan huruf untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan arsip Sistem ini biasanya digunakan untuk arsip yang memiliki klasifikasi tertentu Soal 4 Proses pemeliharaan arsip yang dilakukan oleh arsiparis meliputi Pembahasan, proses pemeliharaan arsip yang dilakukan oleh arsiparis meliputi penyimpanan arsip di tempat yang aman dan teratur Proses ini melibatkan pemilihan bahan penyimpanan yang tepat, pengaturan tata letak penyimpanan, dan perlindungan terhadap arsip dari kerusakan atau kehilangan Soal 5 Surat atau dokumen yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari instansi pemerintah dan masih sering digunakan dalam pelaksanaan tugas disebut A. Arsip aktif B. Arsip semi aktif C. Arsip inaktif D. Arsip vital Jawaban A. Arsip aktif Pembahasan, arsip aktif adalah surat atau dokumen yang masih sering digunakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari instansi pemerintah Arsip ini sering disimpan di ruang kerja atau dekat dengan tempat kerja untuk memudahkan aksesibilitas Soal 6 Proses penyortiran, pengecekan, dan penggolongan surat dan dokumen dalam arsip disebut Pembahasan, proses penyortiran, pengecekan, dan penggolongan surat dan dokumen dalam arsip dilakukan dalam proses klasifikasi arsip Tujuan dari klasifikasi arsip adalah untuk memudahkan pemeliharaan dan pencarian arsip di kemudian hari Soal 7 Surat atau dokumen yang memiliki nilai historis atau arsiparis tetap adalah A. Arsip aktif B. Arsip semi aktif C. Arsip inaktif D. Arsip vital Jawaban C. Arsip inaktif Pembahasan, arsip inaktif adalah surat atau dokumen yang memiliki nilai historis atau arsiparis tetap Surat atau dokumen ini umumnya tidak sering digunakan lagi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari instansi pemerintah Namun harus tetap disimpan karena memiliki nilai penting bagi keberlanjutan sejarah Soal 8 Tindakan pemindahan arsip dari tempat penyimpanan aktif ke tempat penyimpanan yang lebih aman disebut Pembahasan, transfer arsip adalah tindakan pemindahan arsip dari tempat penyimpanan aktif ke tempat penyimpanan yang lebih aman Seperti gudang arsip atau repository arsip Pemindahan ini dilakukan jika arsip tersebut tidak lagi sering digunakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Soal 9 Sistem arsip yang pengelompokannya didasarkan pada urutan waktu terjadinya surat atau dokumen disebut A. Sistem topikal B. Sistem kronologis C. Sistem klasifikatori subjek D. Sistem alfanumerik Jawaban, B. Sistem kronologis Pembahasan, sistem kronologis adalah sistem arsip yang pengelompokannya didasarkan pada urutan waktu terjadinya surat atau dokumen Dalam sistem ini, arsip disusun berdasarkan tanggal terbit atau tanggal penerimaan dokumen tersebut Soal 10 Surat atau dokumen yang memiliki nilai penting bagi kelangsungan operasional instansi pemerintah disebut A. Arsip aktif B. Arsip semi aktif C. Arsip inaktif D. Arsip vital Jawaban, D. Arsip vital Pembahasan, arsip vital adalah surat atau dokumen yang memiliki nilai penting bagi kelangsungan operasional instansi pemerintah Surat atau dokumen ini harus dilindungi dan disimpan dengan baik karena kerusakan atau hilangnya dapat berdampak serius bagi instansi tersebut Soal 11 Dalam pengelolaan kearsipan, peraturan yang mengatur tentang jangka waktu penyimpanan arsip disebut Pembahasan, retensi arsip adalah peraturan yang mengatur tentang jangka waktu penyimpanan arsip, baik aktif maupun semi aktif Peraturan ini menentukan berapa lama suatu arsip harus disimpan sebelum dipindahkan ke arsip inaktif Atau akhirnya dimusnahkan Soal 12 Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen kearsipan adalah A. Sistem penilaian arsip B. Penggunaan teknologi informasi C. Pemilihan bahan penyimpanan arsip D. Pengawasan terhadap arsiparis Jawaban B. Penggunaan teknologi informasi Pembahasan, penggunaan teknologi informasi dapat mempermudah aksesibilitas dan pengelolaan arsip dengan lebih efisien Faktor ini juga dapat meningkatkan keamanan dan kecepatan dalam mencari informasi arsip Soal 13 Salah satu tugas arsiparis dalam menjalankan fungsi administrasi kearsipan adalah A. Menyusun peraturan kearsipan B. Menyusun jadwal retensi arsip C. Menyusun dokumen tambahan arsip D. Menyusun laporan tahunan kearsipan Jawaban B. Menyusun jadwal retensi arsip Pembahasan, menyusun jadwal retensi arsip adalah tugas arsiparis dalam menjalankan fungsi administrasi kearsipan Tugas ini meliputi penentuan jangka waktu penyimpanan arsip berdasarkan peraturan yang berlaku dan kepentingan instansi pemerintah Soal 14 Surat atau dokumen yang sudah tidak bernilai atau perlu dijaga lagi disebut Pembahasan, arsip tidak bernilai adalah surat atau dokumen yang sudah tidak memiliki nilai atau kepentingan lagi bagi instansi pemerintah Surat atau dokumen ini dapat dimusnahkan atau dihapus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Soal 15 Proses upaya penyelamatan dan pemulihan arsip yang mengalami kerusakan atau bencana disebut A. Pengamanan arsip B. Restorasi arsip C. Pemindahan arsip D. Retensi arsip Jawaban B. Restorasi arsip Pembahasan, restorasi arsip adalah proses upaya penyelamatan dan pemulihan arsip yang mengalami kerusakan atau bencana Proses ini melibatkan tindakan rehabilitasi dan perbaikan arsip yang rusak agar dapat digunakan kembali Oke, baiklah teman-teman semuanya Kita cukupkan sampai disini dulu belajar kita di video ini Terima kasih telah menonton video ini Semoga materi dan pembahasan soal CPNS dan P3K tahun 2023 dari Ana Abrori Channel dapat membantu meningkatkan persiapan kalian Ingatlah, kesuksesan bukanlah hal yang instan, tetapi hasil dari kerja keras dan dedikasi Jika kalian ingin mendapatkan modul latihan lengkap, jangan ragu untuk mengunjungi link di deskripsi video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap mendapatkan update terbaru dari channel kami Sampai jumpa di video berikutnya, selamat belajar dan selamat meraih kesuksesan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh